Ya, berawal dari kecerigaan terhadap dua pemuda di sebuah warung COVID, Tim Rainmas Polres Metro Jakarta Timur yang tengah berpatroli berhasil membekuk pembeli sekaligus penjual narkoba. Empat orang langsung diamankan beserta barang bukti berupa 18 gram sabu. Tim Rainmas Polres Metro Jakarta Timur yang melakukan patroli di kawasan pondok kopi Jakarta Timur mencurigai dua orang pemuda yang tengah berada di salah satu warung kopi. Kecurigaan polisi rupanya berbuah hasil. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan percakapan transaksi narkoba di aplikasi WhatsApp, salah satu handphone dari pria tersebut. Dari sinilah kemudian petugas langsung bertindak guna mengamankan tersangka D di Jalan Malaka. Di rumah tersangka D, petugas berhasil menemukan lima gram sabu. Dari tersangka D, petugas kemudian mendapatkan alamat rumah pemasok barang haram tersebut di kawasan Sunter, Kemayoran, Jakarta Pusat. Gerak cepat Tim Rainmas akhirnya berhasil menangkap sang bandar sabu di rumahnya bersama barang bukti berupa 13 gram sabu yang disimpan di dalam lemari. Akhirnya kita sampai kepada bandarnya dan kita menemukan lebih kurang 10 gram atau 3 jenis sabu pada bandar ini. Tersangka ini beserta barang buktinya akan kita serahkan ke pihak resursi narkoba di Polres Metro Jakarta. Kempat memudah ini langsung dibawa ke unit narkoba Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sofian Firdaus, INews, melaporkan. Terima kasih.